DPC PKP Banjarmasin menyalurkan bantuan paket sembako dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB. Bantuan paket sembako dari Ketua PKB ini akan dibagikan kepada bubuan kaum daupah, buruh, guru ngaji, imam wan marbot masjid, jua toko warga yang terdampak akibat wabah virus corona. DPC PKP Banjarmasin menyalurkan bantuan paket sembako dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Abdul Mohimin Iskandar dan Akrabdi Sapa Gus Ami atau Jakimin. Pembagian paket sembako ini diserahkan secara simbolis kepada warga yang terdampak secara ekonomi akibat wabah virus corona di kantor DPC PKP Banjarmasin, Jalan Gunung Sari Besar Banjarmasin Tengah, kemarian Minggu 17 Mei 2020. Bantuan paket sembako dari Ketua Umum PKB ini akan dibagikan pada bubuan kaum daupah, buruh, guru mengaji, imam wan marbot masjid, jua toko warga yang terdampak akibat wabah virus corona. Sementara itu anggota DPRD Banjarmasin dari fraksi PKB, Deddy Sopian, berharap bantuan ini akan bermanfaat bagi warga yang menerimanya. Menurut Deddy Sopian, bantuan paket sembako ini sebagai bentuk kepedulian Ketua Umum PKB pada warga yang mengalami kesusahan di tengah wabah virus yang mematikan ini. Ketua Umum PKB dalam posisi di bawah kemampuannya, kami berharap bahwa bantuan ini akan menjadi pembantuan mereka. Ini adalah hal COVID-19 ini, mereka bisa melaksanakan kegiatan PSPB-nya. Karena di PSPB itu mereka tidak dibolehkan di warungan, dan mereka tidak mempunyai penghasilannya tetap. Nah mereka sangat berterima kasih kepada Tegu Umum dalam hari ini kepada Kus Mohimin yang memberikan nanti sembako ini. Deddy Sopian pun meminta warga jika keredah keperluan jangan keluar rumah, Wan selalu mematuhi anjuran kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Membasu tangan pakai sabun di Banyu namang mengalir, Wan menjaga jarak. Terima kasih.